Tak rela dibanting, Dini menangis sesenggukan cerhat ke teman sebelum tewas dianyaya Gregorius. Terungkap isi chat Dini Sera Afrianti cerhat ke teman menangis sesenggukan sebelum tewas dianyaya Gregorius Renata Nur, anak anggota DPR RI. Seperti diketahui, Dini Sera Afrianti dianyaya anak anggota DPR RI hingga tewas di basement apartemen pada selasa 3 Oktober 2023. Sementara, anak DPR RI yang anyaya kekasih hingga tewas Gregorius Renata Nur diringkus polisi dan ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 6 Oktober 2023. Belum lama ini, beredar isi chat terakhir Dini Sera yang menangis sesenggukan cerhat ketemuannya. Isi chat tersebut diunggah oleh Instagram Hormon Paris. Hormon Paris mengunggah sebuah pesan WhatsApp yang diduga dikirimkan Dini Sera kepada temannya ketika ia dianyaya. Dalam pesan tersebut, Dini Sera mengirim sejumlah voice note. Ia terdengar berbicara tidak begitu jelas lantara sambil menangis terisak. Namun, Dini Sera sempat curhat tentang pelakuan kasar yang ia terima. Dini mengaku tidak rela dirinya dipanting-banting. Menanggapi isi pesan WhatsApp tersebut, Hormon Paris meminta polisi untuk memanggil teman Dini sebagai saksi. Sementara dalam unggahan sebelumnya, Hormon Paris mengunggah tanggapan layar pesan yang diduga dikirimkan GRT kepada seorang teman. Dalam pesan tersebut, GRT bercerita pada temannya tentang kondisi Dini yang sudah terkapar. Tampak ia mengirim foto dan video yang memperlihatkan Dini tergeletak dan sempat dikerubungi Sarpam. Teman yang mendapat pesan tersebut lantas bertanya mengapa GRT tidak segera menggendong Dini. Melalui caption unggahan Hormon Paris mengungkapkan keprihatinannya. Ia juga meminta pihak keluarga pelaku untuk segera menemui Hormon Paris. Diketahui pengacara Hormon Paris siap membantu turun tangan kasus anak anggota DPR RI yang aniaya janda di Surabaya. Kendati begitu, Hormon terus update terkait perkembangan kasus tersebut. Sebagaimana diketahui, Dini Sera Afrianti tewas setelah dianiaya kekasihnya usai pulang dari tempat karaoke. Tubuh Dini Sera Afrianti ditemukan tergeletak tidak berdaya oleh warga di basement apartemen. Diduga Dini Sera Afrianti dianiaya hingga tewas oleh kekasihnya yang merupakan anak anggota DPR RI. Secara keji, Ronald atau R menganiaya kekasihnya di tempat umum. Atas tindakannya itu, Ronald dipersangkakan menggunakan pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 359 KUHP. Terkait dengan penganiaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara, korban dimakamkan sekitar pukul 8 di tempat pembakaman umum Babakan yang jaraknya dari rumah korban sekitar 300 meter. Dini Sera tewas meninggalkan satu anak berusia 12 tahun.